salam harus saja untuk sementara waktu mudah-mudahan jangan berubah dulu jadi agak kebaca bisa lah kita tek-tok-tek-tok cari cuan gitu kan tadi dia bagus dia nutup di 67,9 itu ya BTC sempat udah nyentuh 68 tapi belum bisa lewat ke atas dia nutup di 67,9 ini market cap masih ada naik hampir 1% ya di 0,9% market capnya 2 triliun 42 bilion tapi volume agak drop ya udah pastilah kemarin kalau yang trade scalping ya udah TP ya makanya volume agak drop ya volume turun 25% gitu ya di 62,9 bilion BTC dominance tidak berubah masih sama 55,4 ya fear and great agak naik udah masuk great lagi di 63 ini saya buat video posisi BTC di 67,839 Ethereum di 3,249 Solana lumayan ya Solana agak naik dia ya Solana sekarang di 182,95 BNB BNB 583 XRP agak koreksi ya BTC nek dia agak koreksi ya koreksinya 1,5% doang lah ya sekarang di 59 59,76 ada yang tanya oh bahas SRP SRP ya kemarin 25 belum ada deal masih molor ya kalau saya baca beritanya menurut lawyer lawyer dari SEC ya itu kayaknya ketunda next lagi itu nanti ini perjumpaan mungkin mereka coba settle lagi di katanya kemungkinan pertemuan lawyer SEC dengan orang Ripple itu di awal minggu bulan Agustus katanya ya ya mudah-mudahan ya liatlah ada-ada bisa mencapai kesepakatan kan jadi karena kemarin di tanggal 25 belum ada deal molor lagi ya masih ketunda makanya XRP ya koreksi dulu ya jadi itu XRP untuk sementara gitu nah ke semalam saya long adalah rejeki dikit saya di ronin sama Jupiter Jupiter agak ronin dapet tipis gitu ya gak terlalu gimana kalau untuk hari ini gak gak trade ya kemarin gol harusnya dapet cuan juga pengen ngelong tapi karena agak telat udah hijau ya gak ini ya dia gol saw agak mantul sedikit ya agak lumayan lah semalam dia ada hijau sampai 20-an dolar ya nutup marketnya juga dia agak hijau kemarin dolar gak menguat karena PCE ya kemarin PCE ternyata corenya agak naik balik ya makanya dolar agak melemah dia dolar nutup minus tipis ya tipis sekali lah dia tutup minus 0,03% masih di 104 sih stock market semalam agak hijau ya Dow Jones lumayan agak hijau tebal juga kembali dia di di pom lagi ya di sorong balik hijau nya kemarin sempet buang ini di sorong balik ya Dow Jones S&P Nasdaq rata-rata nutup hijau balik di atas 1% Dow Jones lumayan 1,6% nah kemarin itu core PCI nya yang mengalami kenaikan yang gak naik di atas forecast sebelumnya 2,6 dia punya forecast kan drop 2,5 ternyata tetap 2,6 gitu ya untuk yes over yes nya juga dia punya core PCI price index month over month nya yang mengalami kenaikan dikit yang sebelumnya 0,1 ternyata benar 0,2 gitu ya jadi itu yang sehingga dolar gak menguat nah dia gak menguat ya gold yang kembali hijau gitu ya semalam dan dan juga ini market masih agak hijau ya lihatlah mereka juga mungkin dengan conference BTC yang positif gitu kan ini si Trump belum speak lagi gitu kalau dari ininya si JFK itu positif ke market dia speednya andai kata dia terpilih jadi presiden ya kan dia akan beli BTC ya itulah lebih kurang yang ditanggapi positif untuk market crypto gitu ya nah hari ini crypto gak kita lihat ini kemana biasanya kalau udah kondisi gini yang agak kita kalau lihat candle nya kemarin itu dia nutup bulis gitu maka tadi pagi dedinya satu tiang panjang lumayan ya gak cuma itu takutnya sementara doang ya kan nanti besok besok terakhir konferensinya juga kan bisa bisa besok minggu malam atau senin pagi ya nutup agak merah balik gitu ya itu yang diperhatikan jadi kalau kalian mau scalping kalian pantau dulu lah di kisaran situ ya kalau untuk hari ini agak tanggung mau long gak bisa mau shoot juga tanggung gitu ya mending lihat besok besok ini kemana arahnya dulu ya sekalian pantau koin-koin candle kalau misalnya lihat mau turun dikit dulu nah disitu bisa anda shoot tapi kalau dia masih mau ke atas misalnya besok malam ini kayaknya apa sih Trump ada speak di conference atau enggak ya gak tahu lah kita lihat ya tapi yang jelas masih positif lihat daily candle-nya juga masih positif cuma nanti nutup weekly candle-nya gimana ya kan di Senin pagi nanti nah itu jadi jadi ya pantau lah lihat dia punya apa perkembangan terus juga saya rasa sih habis ini nutup mungkin bisa aja Senin pagi agak drop dulu gitu kan karena dia hari ini tanggal 27 besok 28 minggu 29 pagi terus selasa rabu itu fat interest rate decision gitu ya kalau enggak salah ya nah itu pasti mereka market biasanya saat ada event begini agak drop juga ya biasanya jadi disitu kita agak pantau ya yang mau scalping mau apa agak hati-hati leverage dijaga juga ya jangan dipaksakan ya kita lihatlah untuk sementara belakangan ini gini disantai gini hari Sabtu kita sedikit banyak yang tanya saya kok koin rekomen koin-koin invest kan udah pernah saya jelaskan saya enggak enggak rekomen lagi koin-koin invest karena koin invest udah saya rekomen saat bearish time dan saya udah jelaskan juga saya punya rencana mau keluar market di akhir tahun ini di kuartal 4 kapan saya belum tentukan saya lihat tapi semakin hari gejalanya semakin kelihatan gitu agak wanti-wanti ya misalnya market stock market China juga mereka bos-bos pada buang barang CEO Amrik kemarin itu lihat itu uang gede dia kelas 1 triliun lebih itu ya mereka dump market gitu ya mereka jual-jual habis jual ya lepas jadi mereka sendiri udah wanti-wanti gitu ya mereka juga udah ancang-ancang makanya jual lepas-lepas barang gitu tapi itu stock market karena memang sebenarnya ya ekonominya gak sebagus yang dipoles gitu itu faktanya gitu ya itu fakta yang terjadi jadi jadi ya lihatlah makanya kalau ada yang tanya kok rekomen apa saya gak rekomen to invest sementara pak saya udah jelaskan saya cuma ya kadang kalau lihat ada peluang ya swing gitu ya swing jadi kalau swing ada apa-apa cepat kita cabut gak tahu ini kan jadi itu sih alasannya ya jadi ada yang tanya masih tanya padahal sebenarnya udah saya jelaskan beberapa kali gitu oke jadi ya santailah di hari sabtu ini hari ini nonton bola ya U19 ya itu udah semifinal ya santai lah mudah-mudahan pasukan Indo hari ini mereka hajar pasukan nasi lemak ya tapi saya yakin tim U19 performance udah makin ini boleh lah secara individu kalau saya lihat dari ininya masih pemain kita pemain timnas kita U19 itu lebih bagus dari pasukan nasi lemak Harimau Malaya ya itu karena mereka dapat lawan mereka juga pasukan nasi lemak juga gitu Brunei yang lemak stamina lemak ya bisa dihajar lah tapi Indo sekarang udah beda kalau dulu Indo juga skill stamina ya kayak lebih kurang apa lah ya kayak Brunei Singapur jadi kemarin mereka bisa sikat Brunei Singapur ya itu gampang makan tapi kali ini saya percaya hari ini timnas kita akan hajar pasukan nasi lemak ya jadi kita lihat lah ya super buat timnas ya kan yang lawannya mudah yang agak berat itu Indonesia mungkin finalnya kalau ketemu Australia itu yang agak ini ya lihat lah mudah anyway tetap sokong timnas kita jadi di weekend ini santai hari ini ya nanti saya bentar lagi jam 3 waktu Jepang paling nonton pacuan kuda bentar ya kan terus nanti coba lihat bola indola santai di hari weekend ini oke buat teman-teman luangkan waktu anda oke jadi gitu aja kita lihat minggu depan lagi ya kan minggu depan itu masih ada event penting FED dia punya interest rate decision jadi begitu aja video di hari Sabtu salam searyo dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed iman haleluya